Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi mendatangi pengadilan agama Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang cerai perdana dengan agenda mediasi. Pasalah mereka tidak datang dalam sidang sebelumnya. Seperti diketahui Aldi Bragi mengajukan permohonan cerai atau mengugah cerai talak Ririn Dwi Ariyanti pada 30 Agustus yang lalu secara ikut. Aldi Bragi juga meminta hak asus anak untuk diberikan ke tangannya. Kuasa hukum Ririn Dwi Ariyanti Riri Purbasari usai sidang dilansir dari tribun seleb pada Kamis 30 September mengatakan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi memang memiliki masalah sejak lama. Namun Riri selalu meminta kepada Ririn untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Aldi. Saat ditanya apa masalah tersebut Riri Purbasari enggan membeberkannya. Yang jelas permasalahan itu membuat Ririn dan Aldi tidak bisa disatukan kembali. Kemudian ketika disinggung adanya orang ketiga Riri Purbasari membantahnya. Ia mengatakan perceraian antara Ririn dan Aldi bukan karena adanya orang lain yang masuk ke dalam rumah tangga mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.